Kementerian Luar Negeri Indonesia terus melakukan evakuasi WNI yang berada di Ukraina. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan sebagian besar WNI sudah dapat dievakuasi keluar dan sudah berada di dua titik aman di Bukares, Rumania dan Rezgzow, Polandia. Retno menyebut jumlah total yang telah berada di luar Ukraina adalah 99 WNI, termasuk lima orang yang melakukan evakuasi mandiri. Namun masih terdapat empat WNI di Kharkiv dan sembilan di Chernihiv di sebelah utara Ukraina yang tertahan. 13 WNI tersebut belum dapat dievakuasi karena pertempuran darat masih terus terjadi. Sementara terdapat 24 WNI yang memilih untuk tetap tinggal di Ukraina karena alasan keluarga atau telah menikah dengan warga negara Ukraina. Terima kasih telah menonton!